selamat datang di cari sport berikut adalah peru 2 Malaysia Master 2022 5 Juli sampai 10 Juli 2022 bapak 16 besar berikut adalah berita selengkapnya jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari cari sport Terima kasih berikut adalah hasil periode Malaysia Master 2022 Kamis 7 Juli 2022 dari ganda putra Hindra Setiawan dan Muhammad Aksan mampu maju ke babak berikutnya setelah mengalahkan ganda putra asal Cina Ren Xianxu Tangxiang dengan tiga set 21 14 18 21 21 15 sementara itu diganda campuran ada Hafiz Faisal Serenakani yang harus mengakui keunggulan dari ganda campuran dari tuan rumah Goh Sufad dan Lai Sefon Jemi dengan dua set langsung 21 15 22 20 pindah klik tunggal putra ada tunggal putra Antoni Sini Suga ginting yang melenggang babak berikutnya setelah mengalahkan paru pali khasyap dengan dua set langsung 21 10 21 15 beralih ke ganda putri ada ganda putri Febi Valencia Dwi Jaya Andi Gani Ripka Sugiharto harus menyerah dari ganda putri asal Korea Jong naun dan Kim Hyo Jong dengan tiga set 23 25 21 17 21 18 beralih ke ganda campuran ganda campuran Indonesia Reno Frivaldi Pita Hanin Jasmentari melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jepang Yuki Kaneko Misaki Matsutomo dengan dua set langsung 21 15 21 18 Hai masih di ganda putri ada Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi harus menyerah dua set langsung dari pasangan asal Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida 21 17 21 14 beralih ke tunggal putri ada Gryo Gryo Mariska Tunjung mampu maju ke babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putri asal Korea Kim Ga Eun dengan dua set langsung 21 11 21 9 masih di lapangan 2 Chiko Aura Dwi Wardoyo tunggal putra asal Indonesia akan menantang tunggal putra asal Thailand kata pon Wai Charon Chiko saat ini berada di peringkat 45 dunia Wai Charon ada di peringkat 23 dunia head-to-head 1-0 untuk Wai Charon masih di lapangan 2 Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menantang ganda putra asal Thailand Sopat Jomko kiti Numpong Kedren wajar Alfian Muhammad Rian Ardianto ada di peringkat 5 dunia sementara itu ganda asal Thailand ada di peringkat 34 dunia head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya beralih ketinggal tunggal putri lainnya ada Fitriani yang akan menghadapi finalis asal finalis Malaysia Open asal Thailand Ratanok Intanon Fitriani saat ini berada di peringkat 48 dunia sementara itu Intanon ada di peringkat 8 dunia head-to-head 6-0 untuk Ratanok Intanon masih di lapangan 4 ada ganda putri Indonesia Minyon Swati Apriani Rahayu Siti Vadia Silva Ramadanti yang akan menghadapi ganda putri asal Bulgaria Gabriela Steva dan Stefani Steva Apriani Rahayu Siti Vadia saat ini berada di peringkat 79 dunia sementara itu pasangan asal Bulgaria ada di peringkat 9 dunia head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya partai terakhir di lapangan empat ada Melanie Mamahit Triola Nadia yang akan menghadapi ganda putri asal Korea Lee Sung-hae Shinseong Chan yang saat ini berada di peringkat tiga dunia sementara itu Melanie Mamahit dan Triola Nadia ada di peringkat 121 dunia head-to-head kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya terima kasih telah mengejar video ini jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari cari sport terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia terima kasih selamat menikmati